Kalau misalnya kalau memang kasus ini enggak memenuhi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau LKBH Permahi mengirimkan surat terbuka kepada Kapol dan Kaltim Irwasda dan Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian RI Wilayah Kaltim terkait permintaan penjelasan 15 laporan masyarakat yang hingga saat ini belum ditindaklanjuti Terkait 15 laporan masyarakat tersebut diantaranya laporan dari Ahmad ARAMJ terkait pemalsuan surat, kesaksian palsu atas sumpah pada pengadilan negeri Samarinda Bahkan masih terdapat beberapa laporan atas nama Iman Syah Ahlan Sidik, Sulian Syah belum dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi Sekretaris LKBH Permahi Abdul Rahim menjelaskan upaya pelaporan tersebut sejak Oktober 2019 lalu Namun beberapa diantaranya sudah menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau SP2HP yang isinya akan melakukan gelar dan saat dikonfirmasi tidak ada jawaban yang terkesan hanya pemenuhan formalitas semata yang kenyataannya tidak kunjung dilakukan penyelidikan lebih lanjut kita telah upaya pelaporan itu dari sejak 14 Oktober 2019 yang mana kurang lebih 10 bulan pelaporan kita di Poresta Samarinda namun hingga saat ini kita hanya menerima SP2HP yang isinya akan melakukan gelar akan melakukan gelar itu pun ketika kita konfirmasi dari pihak penyidik bilang Wakasat sedang ada kegiatan jadi jelas di dalam surat kita mempertanyakan kepada Wakasat Reskrim Polresta Samarinda ada apa persoalan ini bisa terjadi ditemui terpisah di ruangannya Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Yulian Syah menerangkan bahwa sampai saat ini belum menerima surat terkait 15 laporan yang dipermasalahkan LKBH namun dirinya akan coba mempelajari terkait laporan-laporan ini hingga sudah sejauh mana perkembangannya berbagi terkait laporan-laporan ini sampai mana perkembangannya tentunya apa hasilnya nanti kan kita sampaikan kepada pengadu atau pelapor melalui SP2HP tapi untuk 15 laporan ini Bapak belum menerima? untuk surat ini sendiri pun saya belum menerima saya baru lihat sekarang dari aduan 15 kasus laporan tersebut dirinya mengaku tidak mengetahui lantaran baru menjabat di Kasat Reskrim sejak bulan lalu Ardi Wiria, Adesa Putra Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur